Setiap investment kita itu selalu ada resikonya, tetapi apakah investment itu berisiko nggak buat kita? Mungkin itu yang banyak dipertanyakan, walaupun menabung saham itu katanya long term, tapi tidak mengesampingkan bahwa ya tetap kita kontrol dong ya, duit kita, tabungan kita, kita analisa, tadi balik lagi, dengan adanya disruption kanan-kiri, sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengar, sejauh hati merasa, kalau dirasa perlu dilakukan correction, tidak akan koreksi. Oke, alright, saya rasa sangat jelas ya. Oke, Pak Freddy kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oke bos, kita lanjut nih kok ke pertanyaan kedua, ini dari Bapak Arisantika ya, Bapak nih kayaknya, untuk saham sendiri jangka panjang itu cenderung menaik, tapi bagaimana jika kita kaitkan nilainya dengan inflasi tahunan? Jadi contohnya kan kayak kemarin kok, beli tanah 20 juta atau 30 juta di Bumpak, sekarang 900 juta, ya kan? Itu kan juga di riding off sama inflasi juga kan, dibandingkan dengan si kenaikan nilai saham kita nih. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali dan semua orang saya pikir mempunyai pertanyaan yang sama, karena saya menawarkan prinsip untuk berinvestasi jangka panjang. Gimana kalau inflasi tahunannya? Sekarang itu inflasi itu akan terjadi, Anda investasi atau nggak investasi, inflasi akan terjadi. Jadi ini di luar kontrolnya kita, apakah kita mau investasi, apakah kita kemudian tidak investasi, nggak ada hubungannya jadinya. Nggak ada hubungannya, emang gue pikirin gitu kan. Jadi pertanyaan saya, kalau sekarang Anda pensiun umur 60, Anda tidak berinvestasi, Anda itu umur 60 pensiun bokeh. Atau Anda pensiun punya investment nilainya 5 miliar, yang kemakan investasi sedikit. Iya, mau milih mana? Saya milih yang punya 5 miliar daripada 0. Jadi inflasi harusnya tidak menghalangi kita untuk berinvestasi. But, saya kasih satu ide untuk kita beat inflation. Inflasi dan pajak adalah dua hal yang menjadi penghalang kita antara kita dengan tujuan finansial kita. Dua, inflasi dan pajak. Dan itu terjadi tanpa kita bisa kontrol. Inflasi dan pajak. Kita bisa mengalahkan inflasi. Saya tuliskan di sini ya. Silahkan. Lihat, ini rumus kita kemarin. Nilai investment kita di masa akan datang, sebanding lurus dengan nilai investasi kita, yang kita investment, ya. Ya. Dikalikan. Oh, oh. Terlalu kecil. Terusannya terlalu besar. Nilai investasi kita di masa yang akan datang. Itu sebanding dengan investasi kita sekarang. Sekarang. Dikalikan 1 ditambah I. Ya. I itu adalah interest. Interest. Imbal hasil. Return yang kita peroleh. Dipangkatkan T. T. Lihat, ada 3 faktor di sini. Ya. Yang menentukan berapa jumlah investment kita di masa akan datang. Lihat saya ulang ya. Ya. Ada 3 faktor yang menentukan berapa jumlah investment kita di masa akan datang. Satu, adalah berapa jumlah investasinya. Ya. Dua, adalah berapa returnnya. Ya. Berapa imbal hasilnya. Dan berapa lama. Dan tiga, berapa lama. Ya. Dan kita kemarin belajar bahwa konsepnya ini adalah eksponensial. Kita memanfaatkan leveraging waktu untuk membuat ini menjadi besar. Ya. Oke. Dan lihat. Ya. I ini imbal hasil. Ya. Harusnya secara teknis itu akan di atas inflasi. Ya. Secara teknis. Secara normal bunga imbal hasil dari investment itu akan selalu di atas investment. Jadi apapun hasil ini akan mengalahkan inflasi. Ya. Dan saya kasih tahu rahasianya. Bagaimana kita bisa mengalahkan inflasi. Ditambah setiap tahun investmentnya. Ya. Jadi setiap tahun nilai investmentnya itu ditambah. Misalkan tahun ini saya berinvestasi 100 juta. Maka yang dibagi dalam 12 bulan katakanlah. Berarti setiap bulan 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta. Jadi selama 12 bulan 100 juta. Maka tahun depan kalau kita bekerja, saya bilang kalau kita bekerja, kan income kita naik. Ya. Tambahin investasinya. Tambahin. Oke. Jangan 100 juta. Tambahin 110 juta. Jadi you increase the investment 10%. Ya kan. Tahun depan ditambah lagi 10% lagi. Paling tidak dia cover inflationnya. Begitu. Kalau inflationnya 45% minimal dikejar inflationnya. Ya. Saya sarankan di kalahkan inflasinya. Ya. Naikin dikit lah ya. Ya. Jadi 10%, 15%. Ya kan. Kalau bisa 20%. Semakin besar ini. Ini akan semakin besar. Semakin kalah. Jadi inflasinya kalah jauh. Jadi saran saya pertama. Ya kan. Udah lah gak usah dipikirin inflasi itu. Inflasi itu akan terjadi apakah kita berinvestasi atau kita tidak berinvestasi. Berinvestasi. Dan inflasi itu tidak bisa kita kontrol. Ya. Jadi akan terjadi. Yang kita. Dan. Dan. Kalau dengan takutan inflasi kita tidak berinvestasi. Maka tadi kita akan end up. Kita akan berakhir dengan pensiun. Dan boke. Boke. Ya. Jadi mendingan punya pensiun tetapi punya duit. Walaupun uangnya tidak sebesar. Value nya tidak sebesar. Karena kemakan inflasi. Karena kemakan inflasi. Tetapi saya tawarkan satu konsep untuk bisa mengawalkan inflasi. Dengan apa? Dengan ditambah setorannya. Dengan ditambah setorannya. Sepuluh persen. Sepuluh persen. Sepuluh persen. Konsisten. Dan anda akan ketemu angka yang. Yang. Oke. Yang diluar perkiraan kita. Kalau pajak tadi gimana? Pajak itu kita tidak bisa dari. Kecuali kita Ibu Sri Mulyani. Oh. Oke. Tapi pajak sendiri sebenarnya kita bisa melakukan namanya tax planning dong. Cuma kita gak akan bicara itu kan. Jadi ada beberapa investment. Nanti kita ngomongin pajak saham tadi. Ada beberapa investment. Ya. Yang ada keuntungan taxnya. Ya. Contohnya property. Ya. Property itu kenaikannya dari capital gain. Ya. Tetapi kenaikan capital gain itu karena kenaikan harga dari tanahnya. Ya. Tapi capital gain itu tidak di tax. Tidak dipajakin. Tidak dipajakin. Jadi setiap tahun capital gainnya naik. Katakanlah. Tahun ini harganya 1 juta. Tahun depan karena dia naik harganya 10 juta. Tahun depan karena dia naik 10% harganya menjadi 11 juta. Ya. Tetapi kenaikan capital gain 1 juta tadi. Tidak dipajakin. Tidak dipajakin. So kita menghemat pajak ini yang kemudian kita compound. Ya. Saya ulangi ya. Kita bisa menghemat pajak disini karena tidak langsung dibayar. Di divert. Ya. Kemudian ditunda pembayarannya. Karena capital gain yang tidak di realisasi. Yes. Capital gain yang tidak di realisasi itu tidak dipajakin. Ya. Jadi kita bisa meng compound 10% nya untuk tahun kedua. Ya. Kemudian kita bisa meng compound 10% nya untuk tahun ketiga. Kita bisa meng compound tidak membayar pajaknya 10% di tahun keempat. Ya. Dan seterusnya. Dan compounding disini. Ya. Walaupun nilainya kecil. Nilainya kecil. Tetapi dalam jangka waktu panjang. Itu efeknya banyak. Significant. Ya. Significant. Makanya investment di property adalah salah satu investment. Yang mempunyai keuntungan di tax. Bukannya tidak bayar pajak loh. Bukannya nilai pajak loh. Tunda. Ini adalah. Ini adalah strategi pajak. Yang sah. Ya. Yang legal. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Bid inflation. Ya. Bid inflation. Tambahin investasinya setiap tahun. Ditungguin. Oke. Dan juga mungkin kalau untuk masalah pajak kan. Kalau sahamas. Dia kalau benar-benar mesti dijual. Dia kan final kan. Udah dipotong aja kan. Langsung kan. Oke. 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 Gitu Pak Ari. Semoga jelas ya. Sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaan. Nah. Ini seru nih. Kok. Dari Bapak Ida Bagus Gede Wibawel. Nah. Ini juga sebenarnya saya mau nanya juga. Pak bagaimana kalau beli saham itu di dua perusahaan yang berbeda. Satu untuk ditabung. Satu lagi untuk trading. Dia. Saya tahu nih. Dia bertanya. Tapi dia juga enggak show. Karena pakai hehehe belakangan. Hmm. Ini juga sebenarnya mau saya tanyakan juga kok. Sama nih. Kan karena di masa gonjang-ganjing seperti ini. Justru. Yang banyak making money nih. Katanya gini. Persepsinya adalah di trading. Dua. Tiga. Lima persen per day itu malah possible. Gini. Oke. Saya. Saya itu barusan. Beli saham. Saya mulai nabung. Oh sudah. Sudah beli lagi. Saya nabung. Oke. Saham BBCA. Ya. Begitu saya beli. Besoknya turun. Ya. Sikit hati. Ya. Jadi. Dan. Dan saya udah ngamatin harga ini. Saya pikir udah harganya murah gitu kan. Saya beli. Eh besoknya turun lagi. Jadi. Siapa yang tahu. Kapan dia naik. Kapan dia turun. Oke. Jadi. Pak. Bagus. Ya kan. Namanya nabung saham. Ya. Dudul daripada acaranya nabung saham. Investasi saham. Bukan dagang saham. Ya. Ya. Bukan trading saham. Ya. Jadi kalau saya. Nggak perlu dua account. Saya perlu satu aja. Karena APC style itu nabungnya jangka panjang. Oke. Nggak main trading jangka pender. Iya oke. Jadi karena memang caranya adalah cara nabung. Kalau cara nabung bukan trading kan gitu. Bukan trading. Kalau misalkan trading mungkin ada lagi sesinya dengan mereka-mereka yang jago trading gitu kan ya. Yes. APC nggak jago trading. APC menyarankan nabung. Nabung. Oke. Jadi. Jangka panjang. Sedikit demi sedikit-sedikit. Sedikit. Nah itu tadi lagi balik lagi ilmunya banyak tadi nomor 6 biji palex mau ingetin lagi. Satu. Jangka panjang. Jangka panjang. Kalau bisa sampai 30 tahun. 20 tahun sampai 30 tahun horizonnya. Semakin panjang semakin bagus. Kenapa? Dalam jangka panjang pasar saham itu selalu naik. Iya. Kemudian ada efek compounding. Lihat disini kita memanfaatkan leveraging exponential curve-nya. Kemudian pilih perusahaan yang. Kita ngerti. Yang kita ngerti bisnisnya. Pilih perusahaan yang reputasinya baik. Yes. Yang kalau ngutang bayar. Pilih perusahaan yang. Punya competitive advantage. Sehingga dia tidak gampang kalah. Kemudian pilih perusahaan yang. Kira-kira. Kira-kira. Ya kan. They will be still around 30 tahun. Tapi balik lagi. Tidak tidur kan. Dan belinya. Sedikit-sedikit. Jadi kalau beli sedikit-sedikit. Harga naik. Harga turun. Kagak gitu kerasa. Tidak terasa. Karena secara average. Kita oke lah. Jiwa kita tidak terganggu. Ya. Jadi kegalauan bisa dikurangi. Saya baru tahu. Sekarang pasar saham. Crash. Ya kan. Hampir 30%. Ya. As per now. Saya baru lihat portfolio saya. Saya masih untung. Masih untung? Masih untung. Saya masih biru. Jadi even though crash. Saya masih biru. Ya. Kenapa? Karena ngumpulinnya dari. Berapa tahun kau? Udah sekitar 4-5 tahunan. Baru 4-5 tahun juga? Oh baru 4. Kalau baru 4-5 tahun masih tidak beda-beda jauh sama saya? Yes. Biru. Biru ya? Saya belum lihat. Masih galau melihat. Jadi diamin aja dulu dah. Begitu jadi Pak. Tadi siapa ya? Pak Ida Bagus Gede Wibawa ya. Jadi karena ini kita nabung saham. Trading itu tidak menjadi sesuatu yang di suggest. Ida Bagus Gede Wibawa. Sampai jumpa di video kalii. Hebat. 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 Hebat.